Berita seleb terkini, Saipul Jamil mengakui dirinya susah tidur selama 3 malam menginap di kantor polisi. Pedandut Saipul Jamil terpaksa menginap di kantor polisi hingga 3 malam karena terbawa-bawa kasus narkoba asistennya. Selama berada di kantor polisi Polsek Tambora Jakarta Barat, sejak Jumat, 5 Januari 2024, Saipul Jamil harus mendapatkan serangkaian pemeriksaan terkait narkoba. Saipul Jamil bersyukur dirinya tidak terbukti terlibat kasus narkoba asistennya berdasar hasil tes urin dan uji rambut. Akhirnya Saipul Jamil bebas, Senin, 8 Januari 2024, sehingga sudah bisa tidur pulas di rumah. Saipul Jamil menceritakan 3 malam saat diamankan di Polsek Tambora, Jakarta Barat terkait kasus narkoba mantan asistennya, Stephen Arthur Ristiadi. Saipul Jamil selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi tidak bisa tidur dengan nyenyak, bahkan selama 3 malam mantan suami Dewi Persik ini ditempatkan di ruang penyidik.